Al-Brig itu lebih dari satu. Orang nomor satu berikut dengan wali kota dan waktu wali kota. Tapi tetap asal praduga tak sehat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Masih bisa diwayoi! Wayoi! 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 Dan dia akan bersama pokok-pokok. Ataupun teman-teman pejabat ini semua yang beratauan tidak jelas. Dikarenakan pemberitaan-pemberitaan. Ditujukan kepada pengkontaknya di sini, kawan-kawan. Ini bermula dari pemberitaan. Pemberitaan kawan Yudi terhadap dugaan korupsi dan ahibah Koni Tangsel. Tahun 2019 yang merugikan negara sekitar 1,1 miliar lebih. Nah, atas pemberitaan itu, saudara Yudi mendapat intimidasi dari Kadispora Tangsel. Usai menjalani pemeriksaan oleh kejaksaan. Nah, intimidasi ini yang kita kecam. Karena bagaimanapun juga intimidasi ini dilakukan di muka umum. Untuk itu, teman-teman dari Iwo Tanggerang Raya dan wartawan-wartawan independen di sini menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak kepada pemerintah kota Tanggerang Satang mencobot kepala di Sepora Tangsel, Ntolwiwi. Bang, tadi kan sempat ada pemeriksaan juga, tapi nampaknya tidak puas juga, Bang. Seperti apa nantinya, Bang? Tentu kita tidak puas ya, karena dugaan upaya penganiayaan itu jelas nampak dan direkam oleh teman-teman wartawan. Itu satu tindak arogansi. Nah, kami melihat pemerintah kota Tanggerang Selatan masih coba mewakili pejabat-pejabatnya yang bertindak arogan. Tentu ini akan merugikan pembangunan di kota Tanggerang Selatan sendiri. Nantinya akan seperti apa, Bang? Apakah ada laporan juga ke polisi? Bagaimana lanjutkan? Ini ke polisi dan untuk kelanjutan seperti apa? Tidak, kami sudah melaporkan perkara ini ke Polis Tangsel. Saudara Yudi sudah melakukan perkara ini ke Polis Tangsel dan laporan sudah diterima. Kita akan tunggu tindak lanjut dari kepolisian untuk memeriksa Padis Pora. Ditambah kita juga akan kembali mendesak kepada pimpinan pemerintah kota Tanggerang Selatan, terutama di sini wali kota Tanggerang Selatan, Benyamin Dapni, untuk menyatakan sikapnya bersama kami. Karena tindakan arogansi ini jelas satu bentuk pembangunan terhadap pembangunan pemerintah di kota Tanggerang Selatan itu sendiri. Asda 3 menyatakan hal demikian, saya pribadi makhluk, saya pribadi menghargai sikap beliau. Meskipun ada benang merah, something di masa lalunya terhadap saya juga, saya hargai. Kalau dibilang tidak ada sikap berupaya untuk berbuat keras, nanti di pengadilan akan saya undang pakar gestur tubuh. Itu saja, Pak. Berarti memang itu upaya intimbulasi begitu, Pak? Saya merasa itu perbuatan yang tidak etik, tidak patut terhadap pasal 18 ayat 1 undang-undang patut tahun 1999. Yang bersangka sudah berupaya menghalang-halangi tugas jurnalistik itu saja. Pelaksanaan tugas masih ketiga. Diberintahkan untuk menerima kawan-kawan. Kerja pada hujan hari ini hadir di UPEP. Pada intinya, apapun tadi pernyataan sikap dan lain sebagainya dari kawan-kawan, tentunya atas nama pemintah Kota Tarang Selatan, tentunya kita akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan. Sikap apa yang akan diambil oleh pimpinan, tentunya kewenangan pimpinan. Jadi saya berharap, saya akan ditanyakan, selebarannya ada enggak, apa sih tuntutannya gitu. Jadi ini hanya penyataan sikap saja. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Hal-hal lain, karena saya dalam tidak berhak mengambil keputusan, saya akan sampaikan dan saya laporkan kepada pimpinan. Turun, Pak! Yang ambil keputusan, turun, turun, Pak! Turun, turun, Pak! Ya, tentunya kalau dibilang arogan dan lain sebagainya, kita lihat faktanya di lapangan. Faktanya di lapangan, saya lihat, kemarin sepintas saja, saya lihat sambil bercanda dengan Pak Yudi, saya pikir itu enggak terlalu arogan lah ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!